Istana Presiden dan Dewan Keamanan Nasional untuk Perdana menyelenggarakan Pekan Informasi Keamanan 2017 yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 15 Desember 2017. Selain instansi terkait pemerintah, Hitkon Asosiasi Peretas Taiwan juga turut dalam kegiatan pameran ini. Mengundang masyarakat melalui stimulasi situasi, pengalaman pribadi dalam menghadapi berbagai ancaman peretas, Chai Ing-wen juga mengunjungi setiap bot yang ada untuk mendalami cara kerja peretas. Dalam pameran juga menayangkan film agar Presiden Chai lebih mengerti bagaimana peretas mencuri data pribadi masyarakat. Dalam film tersebut terlihat warga secara online membeli perkam video untuk memantau kucingnya di rumah. Karena ia tidak merubah kode sandi yang ada sehingga peretas bisa masuk dan memonitor semua gerak-gerik di rumah si pemilik perkam video tersebut. Melihat hal itu, Presiden Chai Ing-wen langsung berseru. Oh, mengerikan sekali. Jurubicara Asosiasi Peretas Taiwan, Li Lunquan, mengemukakan, peretas media sosial lebih sulit dihalangi. Begitu penerima mengklik email yang dikirimkan peretas, maka kamera notebook secara otomatis akan terbuka. Cara pertahanan yang paling mudah adalah menempel kertas. Li lebih lanjut menjelaskan, sebenarnya dalam program Windows sendiri sudah ada batasan penerimaan yang dapat menjaga agar tidak diserang mereka yang berlihat jahat. Namun kebanyakan dari warga yang suka main game mencabut fungsi tersebut agar komputernya dapat berjalan lebih cepat. Karena tidak ada pertahanan, maka peretas dapat dengan mudah masuk ke dalam komputernya. Li mengumumkakan, berbeda dengan peretas topi hitam yang tidak hanya merugikan masyarakat, Kami adalah peretas topi putih yang memberikan pertahanan. Kami berharap masyarakat dapat lebih mengerti tindak tanduk peretas, karena mengetahui semakin banyak, maka semakin tidak takut.